Intro Ayo jumpa di depan nonton Nonton baiklah, baik sinetron Disini, baik ngejaim Disini, baik ngejaim Disini, disini, disini Baik ngejaim Apa, apa Apa, apa Baik ngejaim Terima kasih buat pemirsa dirumah yang udah setia dengan acara ini Terima kasih juga buat yang sudah memfollow twitter kita Ya, betul Baik ngejaim Terima kasih juga buat yang sudah subscribe youtube kita Si Luar biasa Sosmet itu penting Kita nanti ada bintang tamu yang Di RTV dia itu lagi booming acaranya Baik ngejaim pasti acaranya itu Oh ini, ini nomor satu itu nomor dua Oh itu Itu nomor satu Nomor satu itu nomor dua Ya Pokoknya ini orang-orang rusuh semua nanti yang datang kesini Dan itu acara yang hebat sekali tepuk tangan lu Selamat mengejaim Selamat balam kepo Lu kalau ngomong ya Berhenti dulu penantin-penantin cantiknya baru lu teriak Kalau gitu kan yang namanya tabrakan Lu artis baru emangnya Udah, sesama temen dan berantem Kita promo dulu dong, jadi gak enak banget Kita promo dulu dong, acara kita Selamat dalem Kepo Oke, kembali lagi adik Jurangan Kepo Kepo banget Yang pasti bertemu lagi pertama kita, TBC TBC itu ada panjangannya Ada Tara, ada Billy, ada Chantengan Sebenernya Tara Chan, kalau model kayak gini bukan Bang Billy Apa ya? Mario Teguh Tapi sebentar, sebentar Maaf, mas lagi syuting Mas, kalau figuran dah aja ya Mas syuting, orang lagi syuting Mas, nonton, nonton Kenapa kita sekarang ada di studio, Billy? Biasanya kita ada di luar studio Tapi kali ini kita ada di studio Kenapa Jurangan Kepo itu adalah nomor satu di RTV Eh, dua 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 Satu Dua Tidak, turut, turut Tidak, turut, turut Ini penonton, nyaut, nyaut, nyaut aja Sekali kita tayang, kita selalu menjadi penerbangan nomor satu di RTV Setiap satu Mas, asal Kepo was kaungi Jurangan Kepo, Bendek Ati Chantara TV nomor satu di RTV Dan ratingnya tinggi banget Sebentar, sebentar TV nomor satu apa? Sebentar Maaf TV nomor satu di RTV Enggak maksudnya acaranya Bentar Bentar, ini kita tayangnya di TV Bukan di CCTV Gua gambar Ini Emang sebenarnya gimana? TV nomor, acara nomor satu Di program Iya bagus sih kan Bagus sih gue ngejadi sama baik Kalau enggak dua-duanya sama-sama Oke jurangan ya, boleh tahan Terima kasih semuanya udah pada datang sini Jangan ke orang kamu Jangan balikin lagi deh Eh, jurangan Kepo itu acara apa? Dan kenapa kita harus nonton? Pakai nanya jurangan Kepo acara apa? Itu acara apa? Eh, dengung dulu Ini ada 20 episode, itu baru satu Ih, enggak tahu Jangan tahu Jangan tahu Eh, mama Jurangan Kepo udah berapa? Gitar 15 episode Alhamdulillah pas 6 episode, 16 episode mau bungkus Jangan lupa Jangan lupa Pak, misalkan misalkan bungkus, gue cicilan mobil bayar pakai apaan, Pak? Jadi gini Kasih tahu Tara, jurangan Kepo Kenapa kita bikin yang namanya jurangan Kepo? Semua orang di media sosial pasti Kepo Lo pasti pada Kepo'in mantan lo enggak? Kepo'in teman lo, bener gak? Pengen tahu lo mau ngapain aja Pengen tahu kan? Dan di media sosial itu adalah tempat kita sebenarnya paling gampang yang namanya ngomong apa aja Karena tidak berhadapan langsung Dan jurangan Kepo ini, dari situlah kita bikin acara namanya jurangan Kepo Untuk Kepo'in yang namanya profesi Yang namanya mantan, yang namanya acara, yang namanya apapun yang pengen lo Kepo'in Bisa kita lakukan Tapi, balik lagi disini Kita ada sisi entertainmentnya Ada sisi menghiburnya Tapi tanpa kita sadari Kalau sebenarnya sehari-hari itu Pernah gak lo bantuin orang? Balik lagi semuanya Balik lagi akan kecerti Di jurangan Kepo ini, setiap yang menjadi jurangan Tidak boleh dibantah, Pak Im Jadi misal gue gini Gue sebagai jurangan nih Lo bertiga gak boleh ngomong Tidak Enggak Enggak Kalau disuruh sama jurangan Tidak boleh membantah Kita punya peraturan sendiri di program ini Karena lucinya disitu Yang yang sering Yang sering dapetan denda itu adalah Billy Billy itu orangnya Gue denda lo sampai nomor serius Tapi gue ikhlas Kalau misalkan ngasih orang yang Membutuhkan Tapi kalau buat dia mah gue gak ikhlas Denda gara-gara ada yang ngomong enggak Banyaklah dia banyak Karena dia suka ngelawan Dia suka ngelawan perintah jurangan Karena jurangan ini adalah bos Ibaratnya komandan Komandan itu tidak bisa di Apa maksudnya Tidak bisa dilawan Karena misi kita disini adalah Membantu orang Denda itu nanti akan kita kasih Di ending acara adalah CRT Buat orang-orang yang membutuhkan Bukan orang-orang yang meminta Tapi orang-orang yang membutuhkan Betul That's right Bos Ada sekelebatnya itu Kalau mau lihat Oh iya ada sekelebat Itu sekelebat Kita punya sekelebat disini Acara mereka nih Yang beraturan disini Saya ingin bertanya-tanya boleh? Boleh Jadi gini pak Tadi saya mendengarkan kata Tolong-tolong Pas saya berlari sini Dengan teman-teman saya Ternyata bapak sedang latihan Ini latihan Kalau boleh tahu Latihan rescue Rescue apa sih? Rescue itu penolongan Oh penolongan Oh jadi ini timsar? Timsar Oh timsar Siapanya timbul pak? Timsar itu regu penolong Kalau timbul pelawak Kalau timbul penyebur lah ya Sekarang Bili pengen Latihan sama timsar Kita lantian sama Bili Karena disuruh sama juragan kepo Yang sekarang jadi juragan Nanti suatu saat Kalau Bili jadi juragan Lihat lo Gue selalu kelelep Tengah-tengah lo ya Oh Kita sekarang ini Kira dulu Kita selamat dan tolong Tengah Tenang aja Kalau kita kelelep Disini udah ada teman-teman Abang-abang Lu siap nolongin gue Kalau gue lelep ya Lu nolongin gue Kalau kelelep Kalau can kelelep Diarin aja Tengah Terima kasih. 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 oke kembali di PMK Kejain tadi nanya itu yang apa yang Olga marah kalau emang can salah itu bener-bener ini bener-bener ini pegang dulu biar lu pada anteng itu bener-bener itu bener nggak sih kalau lu salah ditelepon langsung sama Olga lagi kalau nggak lucu ya kan langsung diomelin kalau kalau misalkan lepas lagi live nih boleh-bener kalau misalkan dia punya kesalahan langsung ditelepon sama abang gue jangan kayak gini lu jangan kayak gitu bener nggak patah kalau ada acara komedi setelah dia bikin salah tuh live tuh pas pembreknya ya dia diomelin emang oke oke jadi gini jadi misalkan biarkan sih adegan sama si gue jelasin dulu gue jelasin terlumah mau jadi enteng-enteng jadi ini pas si Chan adegan sama misalkan cewek misalkan Chan lu jangan kayak gitu ngomongnya lu jangan kayak gini ngomongin pas hari itu pun abang gue nelfon gitu loh jadi abang gue pas misalkan nggak nggak syuting sama Chan tapi dimantau si Chan nih langsung langsung apalagi kalau masalah produk nih nih ya namanya produk itu kan klien kan tanggung jawab bener dong jangan gue belain disini kan namanya produk kan klien dong ya kan dia harus dibawain dengan kata-kata yang harus kita sesuaikan pernah lagi-lagi live tuh dia pegang handphone-handphone tuh gitu dia udah tahu nih wah nih pasti udah pilih wah nih pasti gua ada yang salah nih emang emang kalau yang dari gue liat sama waktu lu liat salah menurut lu salah kalau gue bilang juga pulang aja percaya sih oh gitu ya ya ini saya boleh nanya nggak semua jawabanku dijawab semua tapi emang kayak gitu kan berada oh yaudah yaudah terus Tara ini ada yang berita yang menghebohkan nih kasusnya Tara katanya siapa ya tentang bersama pengacara itu tuh ya yang di Twitter atau apa sih nah ini nih ada sekelebat nih Tara Budiman tahu alasan Farhad tweet soal Olga Syaputra nah ini nih beritanya lagi hits banget katanya berantem nih Tara sama Farhad Abbas ini kan Tara ya bukan Chan ya bukan bukan Tara eh yes kan gue tahu jawabannya nih gue boleh wakilin jangan lo kan gue orang itu namanya sama nama gue enggak Chan ini sensitif banget soalnya pertanyaannya lu ngebahas ini emang penting buat lu nggak penting itu dia makannya sebenarnya gini ini adalah hal yang tidak penting nah betul itu menurut gua ngapain di ngapain dibahas karena menurut gua nggak penting itu gue itu mungkin itu diambil bukan dari Twitter sebenarnya itu diambil dari soal salah satu media sosial kayak surat kabar atau apa mungkin jadi menurut gua di sini nggak penting karena karena ya itu nggak penting apa yang mau dibahas katanya kayak Bang Billy terus juga Tara Amacan ini katanya followernya ada sampai 1 juta sepenting apa sih sosmed buat kalian untuk sekarang dari siapa dulu dari Bang Billy dulu lah kalau Alhamdulillah Bang Billy kan hitungan baru bikin Twitter Twitter dan bikin Instagram tapi alhamdulillah langsung banyak-banyak banget peminatnya yang dan banyak banget yang sayang sama beli dong berarti otomatis jadi miliar 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 tapi ini loh eh gua itu baru di-hack itu mendingan emang password yang susah banget beneran iya susah karena gini balik lagi kalau menurut gua di sini karakter perannya orang-orang IT ini kita sebagai selebritis ataupun lu follower lu berapa Tara followers gua nggak tahu deh gue Tara 1,9 Billy 1,6 hampir 1,7 lah Twitter Bang Billy yang sebenarnya at Bang Billy kalau kalau di luar sana banyak banget yang palsuin sampai bener-bener ada kata-kata yang seolah-olah itu Bang Billy terus sampai ada yang promo-promo itu nggak bener selain at Bang Billy itu nggak bener dan Instagram Bang Billy Bill Sky 16 udah itu yang paling benar kalau saya semua Tara Budiman kalau Twitter at Tara Budiman kalau di Instagram juga at Tara Budiman kalau Instagram Mbak Im Mbak Im Wong at Baym Wong kalau lu Aida Demi Moore cuman kalau amat-amat nggak punya kalau menurut CS menurut CS ada orkest nunung CS at menurut CS kita pertanyaan selanjutnya dulu ya Twitter 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 saya mau ditanya nggak oh kan udah udah tahu tadi kan udah ada tadi kan udah ada nih oh ini ada sih saya tuh 1,16 juta ya udah kita kan udah tahu itu ya nggak ada jawabannya terus statusnya kayak apa sih lo otomatis ini yang ngerti lo tuh Alka veneer telefonnya di luar kecilnya sudah banyak juga sih wadah jadi kastus udah kan kadang-kadang beneran ada pokoknya jadi memang banyak banget ya banyak banget nah itu suka kelimpungan nggak sih dibalas-balasnya kadang-kadang ada yang pengennya langsung dibalas gitu kalau udah komen apa bikin status kalau kalau saya nggak bisa enggak Bang Bili dulu dari sebelah jadi kalau misalkan Bang Bili kalau kalau Bang Bilih ngetweet itu langsung per detik itu yang mention Bang Bilih banyak banget nah sampai-sampai Bang Bilih bingung harus bales yang mana akhirnya ya misalkan Bang Bilih bales secukup aja kalau misalkan Bang Bilih udah ngerasa Aduh nanti dulu ada kerjaan lagi nanti di ini dulu tapi semuanya yang megang masing-masing ya bukan Bileger bukan masing-masing kalau saya sendiri Bang Bilih masing-masing 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 kita bikin saya sendiri kenapa gini apa ah keke-kebaim tadi bilang ah kenapa ya bisa di-hack segala macam itu bisa di bisa-bisa di bisa di ada-ada yang namanya orang IT mungkin baik juga tahu ya Oh ya ngurus ininya cuma karena dengan kata-katanya nggak nggak sesuai dengan apa yang kita ucapin maksudnya maksud gue bukan dipegang sama rakyat jadi kalau Twitter udah di-hack lu minta orang AIT itu untuk gimana cara ngebuka dan Twitter itu tuh bisa di verified sekarang jadi kalau di Indonesia tuh udah ada kalau nggak salah tuh di daerah Kuningai di daerah Sudirman situ ada kantornya kantornya kita datang ke situ kita ngomongin kita mau verified apalagi kalau udah namanya dua ini orang-orang suting Aduh baik nih pegang ke-kepian ditanya dong kan ditanya dong ini ditanya sama baik kasih tanya temen gua kasihan salah satu grup gue juga tbc tanya enak iya tapi tadi belum selesai ya itu dia mau sebuah ada sebuah ada sebuah kantor kantor Twitter di Indonesia tuh udah 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 ada kantor Twitternya kalau pengen kalian Twitternya udah satu juta berapa pen di-verified kalau udah di-verified itu nggak akan di-hack kalau nggak itu yang aku marahin ya yang marahin ini beneran beneran nih bener ini beneran gua nanya beneran udah sangin deketnya marahin telepon tapi emang bener karena marahin kan ya suka dimana dulu-tadulu kalau ngomong-ngomong eh gua nggak jawab lagi ntar ya ntar ya kasihan kasih ketempatan lah ya di TV gua keliatan pinter aja gitu ya ntar ya sesuai dengan pernyataan yang orang-orang tahu itu bener atau enggak jadi gini sebenernya kan kalau Mbak Billy dibilang katanya jadi artis itu kebetulan kan nggak 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 di nyatir kalau Billy bener kalau misalkan katikan Bang Billy jadi artis tuh kadang juga domain juga sama di baliknya ke ikan juga maksudnya eh sama pertanyaan ya bener kan kalau Billy kalau Billy itu nah kalau saya sendiri pas lagi lahir itu emang saya cita-cita udah jadi artis dulu jadi pas kalau soalnya karena Mama di pernah cerita mbak Bang Billy dari dulu dia pengen jadi artis emangnya siapa yang suka masakin kita mama nana mama nana tuh mama nana tuh mama nana tuh mama nana tuh mama nanya cari sekolosaknya gitu oh berarti sering ngobrol dong sama mama nana ya Emang jika occurring dari kecil enggak suka banget jadi artis jadi akhirnya kesampaian nih iya karena dia udah berapa kali pindah-pindah manajemen oh ya kalau dulu strippingnya bukan stripping program apa Impin casting kan sih kan kasian banget ya tadi kita kasih pertanyaan jawabannya nggak jelas terus dan dia nggak bisa ngejawab, sekarang gue ngasih pertanyaan nah boleh, temen gue iya kasihan gue deh tadi, iya kasihan Kenangan apa yang nggak pernah lu terlupakan sama sosok almarhum Olga nih si Chan lagi tuh pernah, ini loh kenangannya lagi tuh pernah, di rumahnya Chan nih banyak oh pernah yang kereta juga ya sama Bang Mili ya jadi kalau kenangan itu masalah yang di rumah Chan iya di rumah ada kenang-kenangan sampai alat-alat benda pun Chan pernah dikasih iya dah bendanya nggak ditanyain gimana kisah TBC di TBC TBC di mana, jururukan Kepo tanya tanya tunggu ini gue dimarahin nanti nih tanya TBC di jururukan Kepo dan juga di karirnya ini nah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di baim kaga cahaya oke kembali lagi di baim kaga jaim kembali lagi di baim kaga kembali lagi di baim kaga kembali lagi di baim kaga jaim oke pertanyaan pertama buat Chan Kelvin dibaca sekarang kita ngomongin masalah cinta-cinta aneh oke ini dulu sempat digosipin pacaran terus putus sama sana ya kan sama Lolita sama Lolita juga terus Chan nya mana? Chan nya nggak ada Chan digosipin nih sama jangan digosipin pacaran nggak sama siapa dulu nih coba baby margaret loh gitu iya sama baby margaret dan awalnya putus awal tahunnya nah itu gimmick sebuah program atau emang beneran ini orang yang nonton loh kalau ini jawab bener biar nilai biar dari bulu tecan asli sebenernya gimmick atau emang pacaran wow jawab jawab jadi emang marah sempat deket lah ya ya 5 tahun cuman karena ada satu dan lain hal akhirnya kita tidak bisa bersama lagi suling oh jadi 5 tahun tuh udah nggak bisa bersama lagi jujur loh jujur maksudnya bilik kasihan sama Chan sama Sitara berhubungan sama mantan itu berapa lama ya ada yang 5 tahun 7 tahun tapi endingnya nggak jadi eh deh masih mending gue pacaran lu digantung digantung gantung eh cinta bak gantungan kunci gantung aja lu gue kadang kasihan sama si lu pacaran lo 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 katanya Bang Billy ganteng kalau Lolita gak mau, nih ada lollipop wane-wane loh nih batal menikah, begini cara-cara Budiman move on, oke orang jika dong move on nih Tara, lu harus menganut pemahaman yang namanya meninggalkan mantan kita itu namanya move on balikan lagi sama mantan kita itu namanya jadi kita tuh sebenernya ya sebagai cowok yang mempunyai jati diri yang sangat luar biasa kita harus punya berarti, berarti intinya kalau lo balikan nama baby margaret, lu pepon yaaaah dipacaran 5 tahun, putus sempet putus, dimubalikan tapi gak diterima sama baby margaret yaaaah eh tapi ngomongin, ngurusin yang tadi dulu nih, gak enak ntar kalau orang yang nonton atau keluarga oh iya boleh-boleh urusin yang disini pak, urusin yang sedih semangat bro, tujuh, sedih buat make sound nih Tuhan memang satu kita yang tak sama yang lagu-lagu sedih bro, yang judulnya mabok bae iya jadi, kalau dibilang kesalahan ya emang kesalahan dari gua karena waktu itu gua lagi sibuk-sibuknya ego ketemu ego nih ya disitu yaudah ketika dia lagi egois, gua lagi egois gua melihat ada satu sosok ya orang lain, orang ketiga itu pasti gua ya? bukan ini jadi ada orang ketiga ini yang, kok gua akhirnya jadi membandingkan kok dia begini dia yang udah lama sama gua kenapa bisa jadi kayak gini sedangkan orang yang baru sama gua ini pengertian ya tapi balik lagi disitu gua akhirnya berpikir, oh iya bener ya yang namanya, Tuhan tuh tidak memberikan ujian ketika lu lagi di atas tapi ketika lu lagi di bawah supaya liingat lagi sama dia kalau yang kita lihat ini ini adalah kekasih hati saya yang sekarang oh yang sekarang ini ya? ini namanya Uti udah berapa lama? gua baru, sebenernya penjadiannya juga baru sih baru hampir setahunan lah baru baru setahunan cuman ya gitu gua sahabat sama Uti ini tuh dari 12 tahun oh jadi dari sahabat dulu ya? dia awalnya sahabat waktu itu SMA gitu sempet ketika gua entertain gua ngilang tuh ini dia lu pacaran tuh lama-lama ya? lama-lama nih? 3 tahun karena gini, kalau gua yang gua cari tuh pacaran tuh bukan hanya hasil endingnya, bukan menikahnya tapi gimana, it's all about the journey perjalanannya gitu sih ini kayaknya pintar banget ya kalau dalam hal percintaan bisa nggak ngajarin bos saya ini? kok gagal mulu ya? kalau bos ibu bukannya gagal mulu cuman dia mencari yang cocok nah gitu udah ibu sama sama gue umudin iya sama lagi kita tuh kayaknya pake disamain beda lah udah beda gua 11-12 lama baik loh bang Billy bang Billy bang Billy nggak nggak sama kalau buat saya udah pernah pacaran baru putus kalau bang Billy kan belum pacaran kan diputus sih ditolak liat aja tadi pacaran sendiri bener itu penting apa sih? apa ampe sekarang nanti dulu deh pacaran atau emang udah mikir untuk nikah? kalau untuk sekarang sebenarnya sih gua fokus nyari uang ya buat keluarga gua secara kan gua salah satu tulang punggung keluarga tukang pukul tulang punggung tukang pukul ya kan gua salah satu tulang punggung keluarga sekarang tapi sebenernya sih kalau buat pacaran sih sebenernya penting ya buat memberi semangat kita sendiri eh 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 pak 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 ini bukan kenana pak iya jadi kalau gua sejalan aja lah kalau misalkan gua dapet sama pasangan gue siapa-siapa ya gua jalanin kalau nggak gua ga muluk-muluk gitu Lolita tau itu apa sahnas yang tadi gua bilang jalanin aja seperti apa gua dapetnya sama siapa sama siapa kan kita nggak tau masa cewek digantung-gantung begitu sih? bronis bronis sih berondong ya? nggak ada bronis oh namanya bronis ada gua udah di sebelah lu nggak ada tanya-tanya ini udah ditanya misini oh iya iya kalau misalkan nggak dapet ya fokus aja kerja gitu santai nih ya santai santai kayak di pantai beda kalau chat kan gua nggak tau lu udah putus apa gua udah 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 orang nih lu mau coba udah putus atau oke arti cinta buat lu itu seperti apa sih? cinta itu cinta itu adalah titik-titik apa? cinta itu buta ya jadi kita bisa menyayangi siapapun yang kita cinta ya dan perasaan itu tidak bisa diartikan dengan kata-kata oke antesan diputusin orang nggak ada kata-katanya ngerti nggak? nggak nggak ngerti nggak ngerti nggak jadi gini ya intinya sih apa namanya intinya gitu kalau can can nggak tau nih gue nih can banyak banget temen-temen gue yang nggak kalau gue emang udah emang udah dia kalau ditanyain nggak dijawab sih udah putus kan gue bilang udah tadi jadi jangan kan lu gue aja nih sebagai temen yang kalau kita nanya apa segala macem ya ada gitu deh maksud gue ya kalau sama temen ya ngomong aja kalau cowok tuh gentle kayak Tara gue sekarang pacarnya namanya Uti Wang Bili iya lagi mencari kalau ada ya syukur nggak ada yaudah nggak apa-apa nah kalau lu gue emang nggak ada emang udah putus kemarin ini nggak ada yang datang lagi nanti gue bener dong pacaran sama baby Margaret kemarin berapa tahun yaudah kemarin kan tapi bener nggak mantan lu iya kemarin iya 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 banyak banget banyak mau kita akan nanya lagi setelah ini dan ada juga candy challenge namanya kita ajak dia main ya tapi setelah yang satu ini tetap di Baim Kaga Jai